Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, UNEP2 disini Ya, di video kali ini gue akan bahas sebuah proyek NFT Tapi dia bukan proyek NFT biasa seperti di OpenSea Dan proyek NFT ini bisa dibilang masih hidden gem Atau masih dalam tahap pengembangan ya Dan kenapa gue bilang hidden gem? Karena proyek NFT ini tuh diinvestasikan langsung Oleh salah satu artis terkenal di luar sana Ya, nanti kita akan lihat seperti apa bukti dan beritanya ya Jadi gue udah kumpulin beberapa bukti untuk memperkuat gitu loh Nah, namun sebelum lebih lanjut Seperti biasa gue ingatkan kembali, disclaimer on Ya, bahwa investasi cryptocurrency atau mata uang digital Merupakan investasi yang bersifat fluktuaktif Dan juga beresiko tinggi Jadi tolong kalian wajib namanya do you own research Oke ya, langsung kita mulai pembahasan proyeknya Nah, kalau teman-teman buka websitenya Yaitu adalah origin.ch atau originfoundation Linknya akan gue taruh di deskripsi Teman-teman bisa langsung buka websitenya Lalu pelajari langsung kalau teman-teman pengen kulik lebih dalam Namun disini gue akan bahas dari segi teknisnya aja Dan juga dari segi newsnya Karena menurut gue proyek ini tuh agak ribet Kalau pengen dijelasin sampai sedetail dalam-dalamnya gitu loh Karena menyangkut hubungan dengan pembahasan programming gitu ya Nah, kalau kita baca disini untuk origin Ini adalah sebuah proyek NFT Namun dia proyek NFT-nya ini tuh bukan proyek NFT biasa Ya, bukan kayak di OpenSea Dimana teman-teman bisa dengan bebas Leluasa melakukan upload Ya, atau menjual gambar Atau karyanya teman-teman gitu loh ke orang lain Namun di origin ini tuh lebih berfokus kepada original NFT Ya, sesuai namanya origin Nah, maksudnya original NFT tuh apa kok? Jadi disini dia fokusnya itu memastikan Barang yang teman-teman miliki Atau brand-brand ternama ya Contoh dari channel Dari jam tangan yang mewah Lukisan dan lain Yang asli teman-teman bisa Mengecek langsung apakah Teman-teman ini punyanya itu asli Apa palsu gitu loh Ya, jadi dia ini bisa melakukan scanning Atau melakukan analisa Ya, dan juga Meminting atau memunculkan Digital certificate Untuk autentikasi Apakah NFT yang teman-teman miliki ini Memiliki NFT yang asli Apa palsu kayak gitu Ya, jadi kalau kita lihat disini ya Jadi origin ini adalah Swiss Non-Profit Foundation Jadi ini proyek dari Swiss Dimana dia berfokus pada NFT Yang akan dibagi menjadi Biometric data Dengan unique ownership experience Contohnya apa? Ada power brands Ada creators Ada artis Ada marketplace Consumers Dan industri Ya, yang dimana membutuhkan Guarantid atau terjaminnya Keaslian dari suatu sertifikat Yang bisa diautentikasi Seperti itu Nah, disini ada beberapa contoh ya Kalau kita ke bawah sedikit Kalau teman-teman lihat Disini ada contohnya Jam tangan Rolex Misalnya ya Nah, dia nanti punya namanya itu Scanner di aplikasi smartphone-nya Jadi teman-teman bisa download Nanti ada aplikasi smartphone Dia bisa ngescan nih Jam Rolex-nya teman-teman Atau orang lain Kira-kira jam Rolex-nya ini asli Apa palsu gitu loh Ya, nanti dia akan melakukan Scanning dengan High resolution photograph Habis itu dia akan memberikan Bukti autentikasi Apakah itu asli Atau palsu Dan pemiliknya siapa Kalau udah terdaftar Ya, nah ini juga Nggak berlaku cuma di jam tangan Rolex Bisa di Seperti Task Channel Yang mahal ya Kita kan tahu tuh Habis itu ada Adidas Atau Misalnya Apapun itu ya Lukisan juga bisa Jadi tuh Intinya proyek ini tuh Membantu brand-brand besar gitu loh Yang membutuhkan Bukti keaslian Kayak gitu Jadi kalau kita tahu kan Banyak banget produk-produk Palsu Di luar sana Gitu kan Jam tangan Rolex Ada yang palsu Sedangkan kalau teman-teman Nggak ngerti jam banget Atau nggak ada ahli jam Pasti kita bingung dong Ini jam ini asli apa palsu gitu loh Nah si Origin ini Akan membantu Mempermudah hal tersebut Dengan cara scanning Ya scanning ya Jadi Kurang lebih seperti itu Nah Si Origin ini Nantinya Dia akan dibangun Di networknya Internet komputer Jadi dia ini Nanti punya blockchainnya sendiri Ya Yang akan dibangun Di internet komputer Atau IC Yang didevelop oleh Dfinity Foundation Nah Dfinity Foundation Juga Bisa dibilang Sebuah Foundation yang memang Sudah terkenal Dan besar gitu ya Nah habis itu Dia disini Akan berfokus pada Revolutionary Dan juga Decentralized Global Computer Platform Ya Yang akan mempermudah Dalam hal minting Maintenance Atau maintaining Dan juga transfer digital Seperti itu Nantinya Dia akan melakukan Kriptografi Ya Habis itu Memanfaatkan teknologi Decentral Yang akan berfokus pada Protokol temper Proof Dan efficient Scalable Nah nantinya Dia ini bersifat Proof of stake Artinya Nanti teman-teman Bisa stakingkan Ya Si coin Atau token origin Ini ke para Node Atau validator Dan teman-teman Juga bisa menjadi Seorang node Atau validator Kayak gitu Ya Nah kurang lebih Seperti itulah Gambaran Rincian Rincian Untuk proyeknya Nah bisa dibilang Mungkin proyek ini Lebih cocok Untuk Orang-orang Kaya Kali ya Karena Mereka itu Buat Ya itu Ngescan Scan produk-produk Asli Apa palsu Kayak gitu Dan teman-teman Juga bisa Kayak iseng Misalnya teman-teman Punya teman nih Ya kan Misalnya dia suka Pamer Barang-barang Branded Atau mewah Kita tinggal Skin aja Buat membuktikan Apakah itu Asli Apa palsu Kayak gitu Jadi kayak Sejenis Proof aja Ya Nah untuk Social medianya Disini ada Twitter Kita bisa lihat Twitternya ini Dia join dari September 2020 Di Swiss Ya dari Swiss Kalau kita lihat Disini dia punya Misi untuk Identifikasi Autentikasi Dan juga Membuka Kekuatan dari Ownership Atau bukti Bukti kepemilikan Kurang lebih Nah disini Dia difollow oleh Oasis Community Crypto Diver Dfinity Dan juga ASWSB Dan juga Kalau kita lihat Disini juga Banyak News-news Atau berita-berita Yang diupdate Ya Seputar tentang Dunia NFT Dan juga Untuk bagian Keasliannya Kayak gitu Nah ini ada Satu berita nih Dari Coindesk Ya ini Coindesk Berarti Beritanya cukup Terpercaya Nanti linknya Akan gotop Deskripsi Kalau teman-teman Pengen baca Jadi disini Ada berita Namanya NFT Authenticator Atau si Origin Itu sudah Mengumpulkan 20 juta US dollar Dari 300 juta Valuasi Dan disini Ada Paris Hilton Yang tadi gue bilang Salah satu penyanyi Atau artis besar Ini menjadi investor Di Swiss non-profit tersebut Jadi si Paris Hilton pun Menjadi seorang investor Ingat ya Investor Bukan owner Bukan CEO Tapi investor Oke Teman-teman bisa baca Rinciannya Nanti kalau teman-teman Tertarik Tinggal klik link Di deskripsi Habis itu diubah Jadi bahasa Indonesia aja Habis itu ada juga Namanya Bill Ackman Nah Bill Ackman ini Bisa dibilang Terkenal dalam dunia investasi Ya terutama saham Kalau teman-teman Gak tau Gue akan ceritakan sedikit Jadi Bill Ackman Atau William Albert Ackman Ini udah terkenal banget Di luar ya Dia lahir di tanggal 11 Mei 1966 Dia ini adalah Seorang bilioner Amerikan Investor Dan juga Hedge fund manager Ya Dia ini adalah Seorang founder Dan juga CEO Dari Pershing Square Capital Management Dan juga Hedge fund management company Ya Dia ini udah Investasi di banyak banget nih Perusahaan-perusahaan besar Yang bisa dibilang Tingkat Keberhasilan Atau returnnya itu Cukup tinggi gitu loh Dan si William Albert Ackman ini Ya Atau Bill Ackman ini Dia sudah investasi Di Origin Project Ya Jadi bisa dibilang Ya investasi ke Origin Project Itu bukan proyek-proyek Kecil Tapi memang Banyak-banyak proyek besar Dan juga Perusahaan-perusahaan Yang memang Membutuhkan Kekuatan Ontentikasi tersebut Gitu loh Artinya Nanti Marketnya Market perusahaan-perusahaan Yang sudah kerjasama Akan menggunakan aplikasi Si Origin Ya Kurang lebih Mereka akan menciptakan Marketnya Ingat ya Mereka menciptakan Marketnya Nah disini Origin ada tiga produk Yaitu Origin Luxury Ya Habis itu ada Origin Art Sama Origin Digital Media Kayak gitu Nanti untuk Yang sudah kerjasama Itu ada API Ada Krono 24 Ya ada Channel Ada Rolex Ada Hermes Ada Bev Gallery Ya dan lain-lain Teman-teman tinggal lihat aja Logonya ya Udah ada Ya Jadi nantinya Orang-orang Yang misalnya Membeli Gucci Ya Akan diberikan Sebuah Sertifikat digital Yang tentu saja Sudah Jadi NFT Ya Sebagai bukti Kepemilikannya Yang akan masuk Di Origin Luxury Jadi Luxury Ini lebih kayak Barang-barang branded lah Sedangkan Origin Art Ini lebih ke Lukisan Ya Habis itu Berbagai art-art lainnya Seperti itu Ya Habis itu sama Original Digital Media Nah untuk Digital Media ini Lebih untuk ke Media-media Berita Atau Digital Atau apapun itu Ya Yang akan tersimpan Di dalam Blockchain Dan juga bisa Dipercayai Keasliannya Atau Keakuratan datanya Gitu Atau ya Ibaratnya ya Kayak Informasi asli lah Ya Bukan yang dibuat-buat Ya Nanti akan disimpan Di dalam Blockchain Yaitu akan masuk ke Origin Origin Digital Media Nah next Untuk beberapa Investornya Ada Archery Blockchain Ada SNZ Polychain Capital Bossler Finance Beacons Dan masih banyak lagi Nah disini Untuk pembagian Token distribusinya Ini agak sulit Dibaca Jadi token Distribusinya ini Dia punya total supply Di angka 10 miliar Token Ya Jadi ada 10 miliar token Yang nanti akan Di convert jadi coin Ketika sudah mainnet Pertama kali Dia akan listing Di Polygon Network Nah disini Gue dapet informasi Ini gue gak tau ya Yang gue dapet informasi Ini tuh Public sale Atau private sale Atau IDO Tapi disini Harganya adalah 0,03 USD Ya TGE-nya 0% Nah ini menarik Mungkin karena Dia yakin Project ini Project pahal Jadi dia TGE-nya itu 0% Dan cliff 1 bulan Artinya Ketika nanti Pertama kali listing Teman-teman tuh Gak dapet token Sama sekali Gak dapet token Sama sekali Habis itu teman-teman Tunggu waktu 1 bulan Habis itu Baru Setelah itu Teman-teman akan Mulai cair Tokennya Selama 36 bulan Bayangin 36 bulan Artinya Sebulan teman-teman Hanya menerima 277% token Jadi dia cair Itu bakal Dikit-dikit Dikit banget Jadi ini kayak Memaksa orang Buat jadi holder Long term Nah kalau teman-teman Tertarik dengan Sistem investing Seperti ini Bisa coba chat Di grup telegram Kriposius ya Teman-teman Join aja Grup telegramnya Linknya ada Di deskripsi video Oke Habis itu disini Ada investor Dan backernya Seperti Tegu bilang Ada celebrity Paris Hilton Ada Bill Ackman Sebagai table management Ada Policin Capital Coinco Venture Archery Blockchain Beacons SNZ Booker Finance 150 bond 150 bond Sama divinity Untuk coin market cap Dia udah masuk Ya udah ada Teman-teman tinggal cari aja Origin foundation Di coin market cap Tapi masih kosong Informasi chartnya Karena memang belum listing Nah disini ada beberapa Key point Atau kunci Yang membuat Origin ini Diyakinkan Akan terjadi Pumping gitu loh Atau Ya bisa Moonshot gitu Ya Ini hanya beberapa Key point aja sih Sebenernya Yang pertama adalah Di direct partnership Dari divinity langsung Habis itu Flagship product Dari divinity Habis itu Co-founder dari divinity Ini adalah Co-founder dari origin Jadi co-founder Si divinity pun Juga bikin Co-founder origin Habis itu Divinity Sudah memiliki 200 ribu Social media Jadi mereka itu Udah ada target Pasarnya gitu loh Kan kita tau ya Divinity itu udah listing Udah masuk Top coin market cap Nah teman-teman Bisa lihat langsung ya Di coin market cap Divinity Atau intercomputer Atau ICP Berada di ranking 36 Ya sifatnya Coin Blockchain Nah si co-founder Dari ICP ini Membuat si Project Dari origin Juga Gitu loh Jadi ya dia udah ada Pasarnya Gampang banget ya Marketingnya Ke pihak ICP Makanya kenapa Dia berani Investingnya Lumayan gila Gitu loh Ya kalau kita lihat Habis itu Disini Ada coin list Launchpad Nah ini Teman-teman pasti Nggak asing ya Dengan coin list Launchpad Kita udah tau Coin list adalah Sesuatu launchpad Yang Coin-coin Atau token-token itu Udah listing Kenaikannya berkali-kali Lipat Biasanya Habis itu juga ada Origin Akan melakukan Authentikasi item Secara 100% Ya habis itu Origin juga akan Memberikan Rembers Untuk item-item yang Fake Atau palsu Dan juga ada Partner Rolex langsung Ya dan juga Swiss Wedge Association Habis itu mereka juga Sudah mengumpulkan Data dari Tahun 1900 Ini data-data Kayak jam Rolex Data-data channel Dan lain-lain ya Jadi semua barang Data-data tuh Udah mereka kumpulin Dari tahun 1900 Artinya Untuk barang-barang lama Itu mereka sudah Bisa di-scan nantinya Habis itu juga Akan bekerja sama Dengan Hermes bags Ya Tas-tas Hermes Habis itu juga ada Teknologi Yang bagus gitu ya Yang akan bisa Men-scanning Gambar Atau barang gitu loh Untuk mengecek Apakah Asli atau palsu Dengan menggunakan AI Atau artificial intelligence Ini teknologi terbaru mereka Habis itu juga Work untuk art Dan juga digital NFT Dan juga Use case-nya Banyak Akan terus bertambah Seperti itu Jadi ini ada nilai jual Dari Si Origin Nah menurut teman-teman Gimana Apakah project Origin ini Benar-benar dibutuhkan Atau enggak Dan apakah nanti Benar-benar akan bisa Sukses atau enggak Karena memang Project ini ditujukan Untuk project-project Yang brand-brand Mahal Atau brand-brand Kuat gitu loh Dan target pasarnya Untuk penggunanya ya Kalau target pasar pengguna Tentu saja Berarti orang-orang kaya Tapi kalau untuk Target coinnya Ya orang-orang seperti Kita mungkin Yang nanti Suatu saat akan Ikutan jadi kaya Ya bisa gitu loh Karena kita bisa Buy, hold, and stake Ya Untuk membantu Mengamankan jaringan Oke Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman Kalau memang teman-teman Tertarik ya Dan enggak masalah Dengan investingnya Mungkin bisa Gue bantu Untuk mendapatkan Alokasinya Silahkan Contact gue Di grup Telegram Cryptosius Oke Sampai jumpa Dan terima kasih Kita ketemu lagi Di next video Bye-bye Bye-bye